Pemirsa meski berada di dalam penjara, namun tidak menyurutkan warga pinaan untuk tetap berkreativitas. Hal ini seperti terlihat dalam momen remisi 17 Agustus kemarin. Sebab di sini terlihat penampilan tim Hadro dari pinaan pihak lapas, dan mereka adalah merupakan narapidana tahanan dari lapas. Terkait hal ini, Bupati menyambut baik apa yang dilakukan dan dipina pihak lapas. Sebab ini juga sebagai upaya menumbuhkan kesadaran jika telah keluar dari penjara. Di sela-sela pemberian remisi bagi narapidana, Bupati Tanja Parat Anwar Sadat mengapresiasi atas apa yang telah dipina oleh pihak lapas kelas 2P Kula Tunggal. Salah satunya seperti terlihat pada penampilan tim Hadro, yang mana penampilan Hadro tersebut merupakan dari warga pinaan narapidana yang menjalankan hukuman. Selain Hadro, juga terdapat seni kreativitas musik band dari para warga pinaan atau narapidana. Meski sedang menjalankan hukuman di penjara, namun tidak membuat mereka pupus dalam berkreasi. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanja Parat Anwar Sadat mengatakan apa yang telah dipina atau dikreasikan oleh pihak lapas. Tentunya ia sebagai Bupati Tanja Parat sangat mendukung serta mensupport. Sebab apa yang telah dipina oleh pihak lapas ini dinilai sungguh luar biasa terutama dari segi alunan musik tim Hadro. Ia berpesan kepada warga pinaan yang sedang menjalani hukuman di dalam lapas untuk tetap selalu mengikuti kegiatan positif yang ada di dalam lapas sebagai pengalaman atau bekal nanti ketika setelah keluar di dalam penjara. Ini sangat mengapresiasi dan saya baru hari ini menyaksikan. Dari saat ini saya ngomong sama Pak Kalapas, ya benar-benar nanti bisa ada kegiatan di masyarakat, mereka bisa keluar dan bisa dikenal bahwa mereka di sini, apa namanya, bisa ada kegiatan, ada keterampilan yang menampilkan bakat-bakan mereka. Nah, dan salah satu MOU yang kita buat tadi ya, dengan bisbunak, kesehatan, merindakob, kemudian insya Allah ini kesehatan. Nah, ini dalam rangka bentuk dukungan pemerintah daerah ke Kalapas itu. Yang mudah-mudahan nanti warga pinaan ini kita harapkan punya keterampilan. Sementara itu, Kalapas kelas 2P Kuala Tungkal Iku Stilanak Agus mengatakan, dukungan dari pemerintah kabupaten ini juga guna meningkatkan kreativitas bagi para warga pinaan narapidana. Dengan demikian juga menjadi bekal bagi para warga pinaan narapidana di dalam lapas. Sehingga ketika selesai menjalankan hukuman dapat kembali ke jalan yang benar atau dapat bekerja lebih baik sesuai pengalaman yang ada ketika dipina di lapas. Selain itu, pada momen remisi 17 Agustus kemarin, juga dilaksanakan berbagai MOU kerjasama yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pihak lapas. Salah satunya MOU dengan Dispunat dan Dinas Kelautan Perikanan. Dari Pak Bupati, Pak Wajan Bupati dan undangan semua bahwa beliau kaget ternyata di dalam ini ada tim hadrah yang luar biasa. Bahkan beliau berkenan nanti mengundang. Jika diizinkan dan memiliki syarat, mengundang keluar tim hadrah ini untuk tampil di luar. Dan seluruh penampilan tim hadrah, kemudian tim ben, semuanya warga binaan kita yang kita memang memiliki bakat-bakat di dalam ini dan kita salurkan melalui kegiatan.